Jadi sebenarnya ini utamanya adalah buat peserta atau alumni value creation Supaya bisa menguatkan networkingnya pertama Di antara para peserta tidak hanya dengan peserta value creation lainnya Atau di angkatan sebelumnya Tapi juga dengan peserta workshop bisnis ID yang lain Itu yang pertama Yang kedua juga untuk sharing nih Teman-teman yang bersedia ingin sharing pengalamannya Apa sih dari value creation yang membantu teman-teman Dan mungkin kalau sudah ada hasilnya bisa juga di-share Jadi terima kasih bagi teman-teman yang nantinya akan sharing ya Dan bersedia untuk sharing kepada teman alumni yang lain Lalu yang ketiga adalah Kalau ada pertanyaan seputar value creation Untuk para peserta value creation workshop Dan juga untuk peserta workshop di bisnis ID lainnya Silahkan Jadi itu tiga tujuan kenapa kita mengadakan acara malam ini Supaya membantu para alumni bisnis ID secara keseluruhan Dan khususnya untuk peserta value creation pada khususnya Itu sih Nah terus nanti sebelum ada pertanyaan dan setelah teman-teman sharing gitu ya Nanti ada beberapa hal yang biasanya Apa sih yang muncul gitu ya Nanti akan saya mungkin sisipkan pengalaman saya dalam mengakomodasi pertanyaan-pertanyaan umumnya Para peserta value creation ya Jadi itu bisa menjadi tambahan insight Buat kita semua Mungkin apa namanya Raisa kalau boleh Di-share siapa saja yang akan sharing disini Oke malam hari ini udah ada Pak Abin nih Pak Yang siap banget nih untuk sharing seputar pembangunan value dalam bisnisnya Dari tibu wisata ya Pak Dan teman-teman yang hadir Hari ini Pak Abin akan berbagi dan sharing Pada malam hari ini Seputar pembangunan value dalam bisnisnya Dan dia ini bukan salah satu alumni dari value creation essence ya Pak Jadi teman-teman Kita akan dengerin ceritanya dulu dari Pak Abin Sambil Pak Abas juga nanti bantu untuk link ya Pak Silahkan Oke terima kasih Mas Abin Waduh keren nih Terima kasih ya sudah bersedia untuk berbagi nih Dengan saya dan teman-teman nih Thank you Terima kasih banyak Pak Kesempatannya Saya juga cukup kaget tadi sore Tadi kabari bahwa Malam ini saya diminta Pak diberikan kesempatan untuk Sedikit bercerita Pak Untuk success story Saya belum berani bilang success story Pak Yang paling gak sekarang masih dalam proses lah Pak Oke Jadi Dasarnya mungkin Pak ya Mungkin dasarnya karena Biasanya saya kan memang dari awal konsultan Pak Konsultan Saya bahkan berkonsultan itu Dari semester 3 Pada saat saya kuliah 1 Pak Jadi sekitar tahun 2008 Itu saya udah mulai berkonsultan Pak Bekerja mulai dari surveyor Sampai Dengan drafter Tukang gambar dan lain-lain Pak Tukang permintaan gitu Nah begitu setelah selesai Dari kuliah S1 dan S21 Sebelum lanjut kuliah di S2 Saya bekerja juga di konsultan Begitu setelah S2 Saya lanjutkan konsultan Dan memutuskan untuk Membuka konsultan sendiri Dengan nama PT AC Citra Indonesia Pak Tahun 2017 Sampai dengan 2024 2023 2023 2023 Akhir Desember 2023 Saya sudah Sudah di titik jenuh Pak Sudah di titik bosan bahwa Saya Capek untuk Mencari Mengejar proyek Pak Mengejar proyek Pak Baik pemerintah Ataupun swasta Karena lebih banyak kecewanya Pak Daripada dapat proyeknya gitu Jadi Saya sudah sampai di titik jenuh itu Dan mungkin Memang sudah jalannya Pak Tiba-tiba saya dapat Apa Saya buka Instagram Dan Pak Budi Isman Kebetulan saya follow dari awal Dia membuka kelas Itu Pak Smart Business Man Nah setelah Smart Business Man Saya Memutuskan untuk Lebih mendetalkan Kategori bisnis saya Nah saat itu memang Sebenarnya ada dua kategori Pak Apakah saya fokus ke perencanaan kota Atau ke perencanaan desa Pak Terakhir setelah masuk ke Setelah ikut kelas selanjutnya Yang dibipin sama Pak Bas Value Creation Saya langsung memutuskan Untuk fokus ke desa wisata ID Pak Nah Desa wisata ID ini memang Jasa konsultan perencanaan Master Plan desa Desa wisata Saya berani Sampai saat ini Saya berani Menstatement bahwa Desa wisata ID Desa wisata ID ini adalah Jasa konsultan pertama Khusus untuk desa wisata Di Indonesia Pak Nah basicnya itu Sebenarnya Jumlah desa di Indonesia itu Adalah 81.616 Pak 81.000 Pak Kenapa saya berani Mengambil desa wisata Karena Sudah sangat tertarget Pak Targetnya gitu Saya belajar dari Kelas Pak Bas Dan Pak Budi Salah satu Kumpulan bisnis adalah Saat kita bisa menargetkan Target pasar yang Di titik yang tepat gitu Pak Dan saya rasa Desa wisata adalah Desa wisata ID ini Sudah sangat tepat menargetkan Bahwa target pasarnya Adalah desa Dan yang Paling baik Dimana Ternyata sudah sangat Terukur Pak Jumlanya gitu Jadi misal Dengan 81.616 Desa Dan jika dikalikan Dengan standar Harga jasa saya 200 juta Maka Besar pasar saya Atau market size saya Itu sekitar 16 triliun 16 triliun Sudah benar dong Hitung Nolnya Saya beberapa kali Ngitung di Excel Pak Wow Oke Dan Setelah itu Saya coba Setelah Sangat tertarget Saya coba Mungkin karena basic Saya konsultan Pak Jadi saya biasa Berangkap dari Aspek legalitas Pak Saya buka kembali Undang-Undang Desa Nomor 6 tahun 2014 Ternyata Kepala Desa itu Punya hak penuh Pak Untuk mengelola Keuangannya Jadi kalau di dalam Pemerintahan Secara hirarki Dia setingkat sama Kepala Badan Pak Misalnya ketua KPK Itu setingkat sama Kepala Desa Pak Jadi dia tidak punya Bahkan gubernur pun Tidak bisa Menintervensi Danai Desa Pak Jadi Semakin yakin Saya bahwa Desa wisata ini Sudah sangat tepat Karena Yang perlu saya yakinkan Cuma Kepala Desanya Pak Dengan anggaran 1-28 tahun Dimana ternyata Pada saat kampanye Presiden kemarin Pak Prabowo Ataupun siapapun Dari tiga calon tersebut Yang berkampanye Pak Dan akhirnya terpulih Pak Prabowo Semua Semua menyatakan Siap untuk Memberikan Anggaran dana desa Sebesar 5 miliar Per desa Pak Dan itu Mulai ya Dan saya lihat kembali Ternyata dari Anggaran Apa Besarnya harga jasa Yang dari saya 50 juta sampai 100 juta itu Pak Itu cuma 1-2,5% Dari anggaran desa Tahunan mereka Jadi Apa namanya Stop disini dulu ya Berarti kan Mas Abin ya Kalau dihitung dari Apa namanya Dari potensi Berapa besar Yang kita bisa Tanda kutip Jual ke Mereka Itu kan tadi 16 triliun Itu dengan asumsi Kalau seandainya 100 juta gitu ya Tapi dilihat Tadi dihitungnya 1-2 miliar Budget per tahunnya Untuk masing-masing Kepala desa Berarti kalau dikalikan Berapa tadi 200 juta Pak Enggak Dikali berapa desa 81.616 Kalau 81.000 Dikali 2 miliar Itu kan sebenarnya Budget terbukanya Dan maksimalnya Yang segitu kan Bisa dibilang ya Itu kalau 81.000 Kali 2 miliar Berapa 1,6 triliun Kanya Pak 4 triliun Bukan triliun Nah itu maksud saya Berarti kan Mas Abin Menghitungnya Potensi Kalau seandainya Bisa menjual Keseluruhannya Dengan 100 juta Kalau dihitungnya Lebih besar lagi Potensi 2 miliar Per kepala desa Bisa per tahun Dikali 81.000 Sekian Berarti kan Ya itu tadilah Angkanya besar sekali Benar Pak Oke Saya izin lanjut Pak Ya lanjut Selanjut Mungkin Saya Kemarin setelah Pelatihan itu Saya kebetulan dapat Gadual mentoring Sama Pak Bas Langsung Pada 1 bulan puasa Dan Tempatnya cukup unik Pak Kemarin di Bank Indonesia Siapa ya Kementerian Keuangan Kementerian Keuangan Kami Sempat Cukup lama Diskusinya Alhamdulillah Sangat Sangat baik Bagi perkembangan Bisnis saya Pak Setelah kemarin Diskusi sama Pak Bas Setelah mentering 2 jam itu Saya langsung Coba ke desa-desa Pak Saya langsung Turun tangan langsung Ke desa-desa Dan menawarkan produk saya Pak Jadi dari total 6 desa yang saya datangi Pak Eh maaf Dari total 8 desa yang saya datangi 6 desa bersedia Untuk bekerja sama 2 desa belum bersedia Karena bukan kepala desanya Yang pertentangan langsung Kemarin pada saat saya pertentasin Memang dari Kemarin itu Memang saya belum terlalu cepat Pak Karena Saya Untuk desa-desa sendiri Saya memang sengaja turun langsung Untuk memahami lebih jauh Pak Bagaimana sih Karakter kepala desa Dalam menerima kami Karena memang Di value Perusahaan saya itu Pak Menekankan pada Si kepala desanya Sebenarnya sebagai target Pasarnya Jadi Dari fitur-fitur yang saya tawarkan Misalnya Tenaga ahli yang Tenaga ahli terampil Terus Produk Produk akhir yang Menarik dan Sangat Teknis Terus Ditambah lagi dengan Benefit-benefit Misal Dengan dokumen yang dari kami Perencanaannya Desa punya perencanaan yang matang Selama matang ke depan Tersebutnya rencana bisnis Punya pelatihan dari Hospitality-nya Pak Dan terakhir ternyata Yang saya lihat Dari benefit itu Ternyata motivasi dari kepala desanya Pak Motivasi kepala desanya Untuk menciptakan Negasi Dan saya memutuskan Menarik garis dari bawah Dari fitur-benefit Hingga motivasi Dan saya Akhirnya Mengeluarkan value Dari 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 Menjadi value Create your legacy Create your legacy Karena semua kepala desa Butuh Legasinya Pak Butuh warisan Mungkin cerita Agak cerita sedikit ini Pak ya Cerita sedikit Ada politis Dan sedikit Spiritual gitu Jadi Ada Kenapa saya Berani mengambil value itu Karena yang pertama Berdasarkan Survei saya Pengalaman saya Dari tahun 2008 Sampai saat ini Kepala desa itu punya Dua karakter Pak Dua karakter yang berbeda Yang pertama Satu kepala desa yang Memang Punya niat baik Untuk membangun desa Pak Jadi dia tulus gitu Dia mungkin Niatnya untuk Beramal Membangun desa gitu Pak Dengan tanggung jawabnya Seperti kepala desa Dia entah menciptakan Lapangan pekerja baru Atau menciptakan sumber ekoran baru gitu Pak Nah dia mungkin Yang pendekatan saya Kepala desa yang tersebut Saya bilang Saya sampaikan ke mereka Bapak mau gak Dapat amal jariah gitu Caranya gimana ya Bapak buka Ciptakan desa wisata Sehingga masyarakat Bapak Tergantung secara ekonomi Dan Bapak juga Dan mereka bisa Terus menghidupi Keluarganya Pak Terus yang kedua Apakah Bapak mau Secara Mau gak Karirnya naik Tidak hanya sebab Sepala desa Misal Bapak mau naik lagi nih Peradio ke depannya gitu Atau Bapak mau gak Jadi anggota dewan Mau jadi bupati Mau jadi camat Mau jadi gubernur Atau hal-hal yang lain Lebih tinggi dari Kepala desa gitu Ya caranya Bapak harus punya prestasi Prestasi dan punya warisan Legasinya Pak Nah caranya ya Salah satunya Dengan menciptakan desa wisata Di tempat Bapak Dengan Bapak menciptakan desa wisata Bapak akan punya Nama yang lebih baik Nama yang besar Dan Bapak tidak perlu Mengeluarkan uang yang begitu banyak Karena Bapak Sudah bisa Menampilkan prestasi Bapak Dan sudah bisa diketahui Sama banyak orang Pak Dengan prestasi Bapak Mengamu desa wisata Nah itu pendekatan yang saya gunakan Ke mereka Dan alhamdulillah dari Saya bisa bilang sebenarnya Pak Presentasi penerimaan Kepala desa pada saat saya datang itu Bisa dibilang sekitar 80% Karena mereka Begitu saya datang Gue kan dari Empat Tipe penawaran yang saya kasih Ada 50 juta 100 juta 50 juta 99 juta 149 juta Dan 199 juta Pak Mereka semua pilih harga terakhir Pak Harapannya berapa persen tuh Konversinya dari Dari presentasi Atau meeting awal Ke akhirnya Konversi mereka Tanda kutip beli gitu ya Apa yang dijual oleh desa wisata gitu ya Oleh Masa Binnya Sebenarnya harapan saya Sebenarnya Dari 10 yang saya datang ini Cuma 3 gitu Pak 30% Gak cuma 30% Tapi begitu saya sampai Setelah dapat mentoring langsung dari Pak Bas Dan Pak Bas juga menjelaskan secara Lebih dirinci gitu Bahwa Kita datang langsung Menekankan bahwa Kita tawarkan benefit dan feliko mereka Pasti akan mereka terima Dan Alhamdulillah Benar-benar diterima Pak Saya juga gak menyangka Dari 8 yang saya datangin Dan Akhirnya mendapat Respon positif dari 6 desa Pak Dan ternyata Kesini Pak Saya coba masuk ke Pasar baru Tetap Ke desa Pak Tapi pendekatannya ke perusahaan Perusahaan apa? Saya coba kemarin Iya Pak Perusahaan apa? Kalau bukan kepala desa Perusahaan dari Jepang Pak Oke Jadi Selain perusahaan ini Memang mereka bergerak di Perusahaan Percetakan beton Pak Untuk tahan jumpa Dan begitu Saya cerita terkait Ide ini ke mereka Dia bilang Wah Kami juga butuh legasi Di Indonesia Pak Jadi ternyata Targetnya legasi itu Kan hanya Apa yang saya tawarkan Saya cerita ke mereka Ternyata mereka melihat bahwa Mereka juga merasa bahwa Mereka juga butuh legasi Pak Ternyata kepala desa Yang butuh legasi di desa Tapi Perusahaan-perusahaan besar di Indonesia Yang dari luar negeri pun Dan Ikutkan si teman ini juga Punya akses ke beberapa Perusahaan luar negeri Mereka juga Menyatakan bahwa Memang ada Kebutuhan dari Perusahaan-perusahaan luar negeri Untuk mempunyai legasi Di Indonesia Pak Dan salah satunya Dengan Mudahnya undang-undang Apa ya? Dengan undang-undang desa Yang nomor 6 tahun 2014 Itu mempermudah mereka Pak Jadi saya tidak merubah target pasar Tetap terfokus di desa Sesuai dengan korbis di saya Tapi Ini bukan cuma hanya legasi dari kepala desa Tapi ternyata dari perusahaan-perusahaan yang dari luar negeri Pak Atau perusahaan-perusahaan yang fokusnya TCSR Pak Jadi tetap Create your legasi ini Ternyata Mulai Kesini-sini tuh Mulai Bukan berubah Tapi menambah Pasarnya Bukan hanya kepala desa Tapi perusahaan-perusahaan lain Pak Tapi ke swasta gitu Ya Mungkin Mas Abin Sorry ya Saya mundur sedikit Saya ingat waktu dalam proses penciptaan value ini kan Awal-awalnya kan Targetnya adalah Kalau saya nggak salah ingat Waktu itu ingin membantu Penataan kota dalam hal trotoar gitu Ceritanya gimana tuh Dari membuat Bantu membuat trotoar Tanda kutip Menjadi Membantu membuat desa wisata gitu Mungkin bisa di-share kepada teman-teman juga Oh iya Pak Jadi Kemarin setelah ikut kelas Pak Budi Bahkan pada saat di kelas Pak Budi pun Saya mengatakan bahwa saya akan fokus ke trotoar Pak Karena pengalaman saya di Desain trotor DKI Lumayan banyak Pak Saya sudah mendesain beberapa ruas Yang jadi kendala adalah Sebenarnya Yang paling ini Pak Yang paling Apa Paling dasar saya tidak bisa menentukan pasar saya siapa Pak Jadi saya bingung sebenarnya Trotoar ini Dan sedangkan Di prinsip saya dari awal Setelah ikut kelas Pak Budi Kemarin saya tidak mau lagi terlibat dalam proyek Yang harus melibat Mengharuskan saya ikut tender Pak Nah saya sudah cukup Berkutat di proyek Di tender itu Sudah belasam tahun Dan sudah banyak merasakan Lebih banyak sakit hatinya sih Pak Karena kita sudah tahu prosesnya seperti apa di dalam Jadi Saya sudah memutuskan untuk Tidak mau lagi terlibat dalam proses tender Tapi dengan mengambil Fokus ke desain trotor Saya malah bingung Pak Saya tidak tahu target pasar saya siapa Apakah kembali ke pemerintah Dan saya harus terlibat dalam proses tender Yang kedua Yang kedua ternyata di Indonesia Untuk menganggarkan proyek terkait desain trotor itu sangat sulit Pak Karena yang pertama Orang Indonesia belum sampai ke tahap Sepenting itu buat mereka untuk punya trotor Sedangkan kalau saya beralih ke desa Desa sudah pasti punya anggaran Pak Dan ternyata desa itu bukan hanya berasal dari pemerintah pusat Mereka juga punya dana khusus dari pemerintah kabupaten Pas besar 10% per tahun Dan saya lebih mudah menentukan target pasar saya siapa Saya sudah tidak ada kebingungan lagi Siapa yang harus saya datangin Mungkin ini juga Pak Yang saya sangat syukuri pada saat Setelah saya ikut pelikresen ini Jadi saya sudah tahu mau ngapain Pak Jadi begitu saya sudah tahu desa wisata ini Feelingnya ada terlalu lagi gesi Saya sudah mulai buat websitenya Saya bahkan buat rubrik sendiri Pak Berita sendiri, berita online namanya Kabar Desa Dan ternyata Ketap tarikan orang dengan Kabar Desa itu lumayan bagus Pak Dengan kabar desa, website Instagram saya itu Kunjungannya cukup Walaupun followers yang belum banyak Tapi kunjungannya cukup banyak Pak Per bulan sekitar 800-900 kunjungan Pak Walaupun sebenarnya masih sangat ini Pak Nah yang bantu kunjungan itu ya si kabar desanya Pak Saya pikirnya kabar desa itu Terus kantor saya di Bandung Saya ubah namanya jadi studio desa Pak Salah satu bentuk branding saya Karena memang saya mencoba mengambil branding si desa ini Sebagai bagian dari produk Bagian dari branding si desa wisata ini Pak Mulai dari kabar desa, studio desa Mungkin nanti bahkan tim saya juga namanya Tim desa wisata Pak Jadi semua berkaitan sama desa Pak Oke Dan apa kalau kita lihat ya Sebelumnya juga kan Mas Abin khawatir tentang pembentukan tim Kalau seandainya target marketnya itu Sudah bisa dihitung tadi ya puluhan ribu ya Desa gitu ya Akhirnya membuat kekhawatiran tersendiri Apakah bisa terlayani Nah itu Sementara ini paling tidak penyelesaian gimana Karena kan kita selalu ada keterbatasan kan Namanya limited resources akan selalu ada Itu gimana menyiasati gitu Mungkin bisa di-share Ya Pak Jadi Kemarin Salah satu Saya pergerakan Alhamdulillah pergerakan dari Tim saya sekarang Pak cukup Sangat agresif Pak Bahkan kita sudah komunikasi langsung Sama Kementerian Pariwisata Kementerian Desa Terus ada lagi beberapa perusahaan swasta juga Kamu sudah komunikasi gitu Jadi Sistem saya sekarang Tim Untuk tim Yang bekerja secara inti itu Pak Ada Tiga orang Pak Tiga orang ini adalah asisten Asisten-asisten Ada asisten perencana Asisten arsitektur Asisten-asisten arsitek Dan tim riset Yang nanti akan tambah lagi Pak Tapi kita sistemnya juga bekerja sama Dengan akademisi Pak Dari ITB Terus juga ada Sistem kami Advisor Pak Jadi dia penasehat Nah Advisor ini Pasti adalah Kualitas kontrol Untuk produk kami Itu Kualitas Arsitektur kami itu adalah Advisor arsitekt Pak Dari arsitekt yang sudah Pohalaman Tim saya sebelumnya Di Arsi Citra Pak Terus ada Ketua Tim arsitektur ini SDG ITB Pak Memang dia Basisnya perencana wilayah Terus ada Arvisor keparawisataan Arvisor sosial budaya Arvisor ekonomi Dan Arvisor hospital Jadi Tim kami ini nanti Dan untuk yang Desain arsitektur Yang cukup detail Pak Saya bekerjasama dengan Salah satu Rekanan saya Dari Rekam saya yang sudah lama Jadi untuk produknya Memang konsep besar Dari kami Tapi pada saat Penggambaran detail Mereka yang bantu Gambarkan Pak Jadi pekerjaan di tim kami Agak sedikit reduksi Bagian kerjanya Karena Sebagian kami Minta Kami kerjasamakan Dengan tim lain Pak Tapi Secara output Pekerjaan Semua kendalanya di kami Oke Karena kan kekhawatiran Gini ya Mas Abin Termasuk waktu itu Mas Abin juga kan Apa namanya Pembangunan tim Itu sendiri ya Karena Kalau kita Ingin menyambut Opportunity yang besar Kita selalu berpikiran Wah tim saya harus Secara kuantitas dulu Harus mencukupi Nah Kalau tadi Yang disebutkan Dari beberapa Peran atau posisi Atau fungsi Dari timnya Di desa wisata Berapa orang Dan komposisnya Berapa yang Apa namanya Menjadi karyawan langsung Berapa yang Outsourcing Kalau yang menjadi Tim itu Pak Kami saat ini Emang tim Ini Tiga orang Pak Jadi target kami Pak Per tim itu nanti Target sampai lima tim Pak Di tahun pertama Satu tim itu Terdiri atas Satu arsitek Satu perencana wilayah Dan satu tim leader Pak Jadi cuma Lima orang Lima tim Pak Jadi total lima belas Oh lima tim Lima tim Tim apa tadi Arsitek Tim arsitek Tim perencana desa Perencana wilayah Tim leader Pak Tim leader ya Jadi satu tim Cuma tiga orang Dan ini bisa Timnya lima belas Lima tim Jadi satu Benar Pak Jadi satu tim itu Bisa mengerjakan Dua desa Dalam satu setengah bulan Pak Karena satu pagi Satu Kuretan itu Satu setengah bulan Pak Sebenarnya proses pekerjaan Kami sudah Buatkan template Dan standar-standar Yang memang Akan mempermudah Pekerjaan mereka Pak Tapi secara konten Pekerjaan itu Memang ada template Tapi Itu ada hal-hal Yang urgent Yang memang harus kita Sesiakan dengan karakter desanya Kebutuhan masyarakat Dan lain-lain Ini semua karyawan Atau ada yang Outsourcing dari Lima belas Ini sementara Masih perencanaan ya Pak Yang masih perencanaan Masih sekarang juga Belum jalan Karena memang Masih proses Dalam perencanaan Masih proses Masih proses Ini Pak Masih proses Belari marketing Dan branding kami Tapi Rencananya itu Lima tim Pak Dan kalau saat ini Baru satu tim yang terbentuk Ditambah dengan Outsourcing Outsourcing yang memang Tadi kayak Advisor-advisor tadi Pak Oke Jadi cukup slim lah Maksudnya Tidak Cukup ramping ya Dari jumlah Lima ya Dan ini Apalagi kalau kita pakai Outsourcing tadi Yang disebutkan Masih itu Berarti kan Variable Variable cost Ketimbangan dari Fixed cost kan Variable cost Jadi Sebenarnya Perlibatan Outsourcingnya juga Pak Tidak Tiap saat Dilibatkan Pak Hanya misal Kalau ada Kita ternyata Ketemu desa Yang cukup kompleks Kita mereka Minta mereka untuk Dilibatkan Pak Tapi Paling untuk Briefing Satu dua jam Setelah itu Dia briefing di awal Di pertengahan Sama akhir aja Iya Oke Ini sisi Teman-teman yang Hadir disini Kalau ada pertanyaan Langsung untuk Mas Abin Dewasa Desa Wisata Aidi Aidi silahkan Tulis di komen Atau kalau mau Tampil Mau Open video Juga Tidak masalah Kita buat Ini sesinya Supaya interaktif Karena dengan Cara itu Yang paling Bisa maksimal Kita mendapatkan Manfaat dari Sesi ini Oke Tadi kembali ke awal Target marketingnya Target marketnya Nah itu kan Kalau saya Dengar dari Mas Abin Kan dikala Waktu itu Ingin berbisnis Trotoar Target market Berbeda dengan Target market Kalau Mas Abin Memutuskan Untuk Apa namanya Membuat Bisnis Desa Wisata Gitu ya Nah Itu Apa namanya Cara Menentukan Target marketnya Gimana Kok Desa Wisata Bisa beda Dengan trotoar Itu Cara Cari Tahunya Gimana Itu Pengalamannya Mas Abin Mungkin Ini Pak Jadi Mungkin karena Bekal pengalaman juga Sudah bertahun-tahun Dan Proyek Mungkin Karena Saya juga Pada saat Mulai Sampai tahun 2023 Saya tidak pernah Mengecek kembali Pengalaman Saya cuman Mendatanya Pengalaman-pengalaman Saya Tapi tidak Pernah-benar Mengecek Satu persatu Karena terlalu Beragam Bahkan Harusnya Saya Perencana Wilayah Bahkan Pernah Mendisain Bandara Mendisain Bendungan Beraih Nase Jalan Dan Sejenisnya Jadi Tidak Benar-benar Setelah Setelah Saya Ikut kemarin Kelas Pak Bas Dan Pak Budi Saya kembali Menarik Coba menarik Bandang Berapa Basisnya Adalah Saya kan S2-nya Urban Design Perancangan Kota Jadi Ilmu Perancangan Kota Itu kan cukup Digital Pak Dia lebih ke Masterplan Jadi IKN itu Orang Urban Design Pak Yang desain Orang Perancangan Kota Yang desain Saya mulai Berpikir Kalau saya Tetap Mau Saya Masih punya Dialis Pas Bagi Seorang Perancangan Kota Saya Masih punya Apa istilahnya Mungkin karena Ini Pak ya Basis keilmuan Bahan profesi Saya masih punya Idealisme Di situ Tapi Saya berpikir Kalau saya Mau bersaing Dengan Saya mau Masuk ke Bisnis Desain Protoar Tadi Saya punya Kompetitor Yang sangat Sudah Sangat punya Nama Di Indonesia Misalnya Pemenang Barai Bukata Negara Konsultan Konsultan Urban Design Dari Luar Negeri Itu Banyak Di Indonesia Dari Singapura Dari Hongkong Dari Inggris Semua Semua Baru kantor Di Indonesia Dan sangat Sulit Untuk Saya Masuk Pasar Itu Dan yang Ditambah Lagi Saya Sulit Menemukan Target Ada Satu Peluang Saya Lihat Kenapa Saya Tidak Coba Masuk Di Desa Ternyata Saya Ilmu Saya Rancang Kota Ini Bisa Diaplikasikan Di Desa Dan Saya Kembali Memeriksa Proyek-proyek Sebelumnya Saya Pernah Aplikasikan Itu Di Bungkulu Jadi Ilmu Saya Mengdesain Fasilitas Arung Jaram Di Bungkulu Itu Saya Gunakan Untuk Mendesain Master Plan Fasilitas Wisata Arung Jaram Saya Menggunakan Kenapa Saya Tidak Ambil Kembali Ilmu Yang Saya Aplikasikan Di Bungkulu Ini Untuk Dijadikan Sebuah Bisnis Besar Menjadi Wisata ID Ini Itu Salah Satu Dasarnya Yang Kedua Saya Tidak Kesulit Lagi Untuk Mencari Target Pasar Saya Siapa Sudah Ada Nilai Yang Sangat Detail Bahwa Jumlah Desa 81.616 Desa Dengan 81.616 Kepala Desa Jadi Menurut Saya Itu Sangat Mudah Dan Kalau Saya Kan Sekarang Mulainya Karena Biasa Di Jawa Barat Di Jawa Barat Saja Ada 5.282 Desa Dan Desa Di Jawa Barat Baru 200 Desa Yang Menjadi Desa Wisata Dari Menurut Saya Bahkan Yang Sudah Jadi Desa Wisata Pun Bisa Kami Tarik Kembali Sebagai Klien Kami Walaupun Dia Sudah Menjadi Desa Wisata Dan Mungkin Saya Juga Menarik Tertarik Dengan Apa Namanya Bentuk Iklan Yang Sudah Kemarin Ditampilkan Dan Ditayangkan Di IG Mungkin Kalau Apa Namanya Mas Sabin Tidak Berkeberatan Bisa Dishare Turunan Value Dengan Iklannya Jadi Bisa Teman-teman Ngebayangin Apa Yang Dibicarakan Mas Sabin Bentuk Iklan Bentuk Komunikasi Bentuk Promosinya Seperti Nanti Saya Ada Pertanyaan-pertanyaan Lagi Buka Instagram Boleh Bisa Langsung Tampil Bisa Bisa Ini Sudah Ada Pertanyaan Juga Tadi Dari Siapa Nanti Mungkin Kita Jawab Dari Ratna Lydia Yang Ini Pak Ya Ya Suaranya Bisa Keluar Juga Suaranya Tidak Keluar Ya Sabin Oh Sebentar Pak Saya Harusnya Share Sampai Share Sampai Suaranya Di Masih Nah Masih Ya Jadi Mungkin Kenapa Saya Sebenarnya PR besar Saya Saat Ini Edukasi Terkait Desa Wisata Yang Perencana Dan Baik Karena Dari Beberapa Desa Saya Datangin Kemarin Tidak Sedikit Desa Sudah Menguruhkan Duit Buang Untuk Buat Desa Wisata Lebih Daris Setengah Miliar Tapi Tidak Ada Yang Berhasil Sama Sekali Dan Bahkan Itu Cuma Jadi Tumpukan Tempat Jadi Tempat Pembuangan Sampah Aja Gitu Itu Dijadikan Desa Wisata Dijadikan Apa Budget Tadi 1-2 Miliard Per Kepala Desa Jadi Ada Porsi Porsinya Memang Ada Porsi Pemorsian Dari Kepala Desa Memang Ada Kemarin Pada saat Covid itu Porsi Lebih Bisa Sekitar 20-25% Itu Untuk Dana Ini BLT Tapi Setelah Itu Kembali Lagi Penggunanya Itu Di Bebaskan Kepala Desa Jadi Sekitar 40% Itu Pembangunan Infrastruktur Sisanya Untuk Dana Kayak Aktivitas Lain Event Atau Bantuan Ke Masyarakat Sebenarnya Masih Sangat Banyak Bantuan Yang Mereka Bisa Terima Dari 1-2 Miliard Berapa Waktu itu Seingat saya Di luar 1-2 Miliard Itu Ada Berapa Dana Tambahan Waktu itu Ternah Jadi Desa-desa Itu Ternyata Punya Dana Tambahan Bisa Sampai 1,3 Miliard Tambahannya Jadi Misalnya Punya Dokumen Perencanaan Yang Sudah Perencana Yang Dengan Proposal Mereka Bisa Mengajukan Kementeran Desa Sekitar 400 Juta Per Desa Petambahan Terus Ditambah Lagi Dari Kementeran Parahisa Sekitar 150 Sampai 200 Juta Berlagi CSR 200 Dari Anggota DPRRI Dana Resesi Sekitar 200 Jutaan Berlagi Dari Bantuan Bantuan Luar Jadi Jumlahnya Cukup Fantastis Asal Mereka Bisa Punya Yang Saya Sampaikan Kepala Kepala Desa Semua Desa Bisa Punya Dana Tambahan Seperti Ini Kalau Mereka Punya Dokumen Pernahuan Yang Baik Karena Orang Akan Berinvestasi Akan Berikan Bantuan Kalau Desanya Sudah Tahu Apa Yang Harus Diperbuat Dengan Anggarannya Berarti Maksudnya Ini Kembali Pertanyaan Saya Ini Mengarahkan Kepada Sebenarnya Berapa Potensi Market Atau Market Potential Yang Bisa Dihitung Oleh Karena Saya Cukup Terkesima Waktu Mas Sabin Setelah Ternyata 1-2 Miliard Per Desa Dan Ada Potensi Lagi Yang Bisa Dipakai 1,3 Miliard Ini Baru Per Desa 8000 Sekian Fantas Sekali Silahkan Menjelaskan Background Dari Komunikasi Silahkan Jadi Ini Kenapa Videonya Muncul Video Ini Kita Launching Karena Kenapa Harini Ada Satu Desa Di Lampung Namanya Saya Kurang Takut Salah Sebut Nama Desa Tapi Kepala Desa Itu Menyatakan Bahwa Mereka Tidak Punya Potensi Kami Di Tengah Daratan Gak Ada Pantai Gak Ada Sungai Gersang Ada Sawat Tapi Nggak Hijau Maksudnya Nggak Seperti Desa Desa Yang Lain Mereka Tidak Punya Potensi Tapi Saya Bila Kepala Desa Pak Mohon Maaf Menurut saya Bapak Potensi Kenapa Karena Kami Melakukan Survei Internal Survei Terjelangkan Secara Online Dan Itu Kebetulan Teman-teman Membantu Hampir Di seluruh Provinsi Saya Kami Jalakan Surveinya Jadi Dari Survei Itu Salah Satu Indokator Kami Menajakan Apa Yang Dicari Pada Datang Ke Desa Wisata Sekitar 38% Menyatakan 32% Menyatakan Bahwa Mereka Suka Dengan Keindahan Alam Tapi Kalau Keindahan Alam Tidak Semua Desa punya Tidak Mungkin Semua Tiba-tiba Desa Di Gunung Punya Pantai Di Laut Ternyata Dari Unik Khususan Sendiri Ternyata Dari Hasil Survei Kami 28% Menyatakan Mereka Suka Sama Keunikan Desanya Saya Coba Memberikan Ide Kepala Desa Karena Kebetulan Ini Rekomendasi Teman Pak Saya Tidak Langsung Cantai Kepala Desa Bisa Desanya Jadi Desa Wisata Tapi Dengan Pendekatan Khusus Misalnya Sekarang Kalau Dia Memang Punya Lahan Yang Gersang Karena Matahari Terlalu Terik Berarti Cakupan Vitamin D Untuk Di Daerah Itu Cukup Bagus Nah Sekarang Itu Selagi Trend Hidup Sehat Orang Lari Dimana Mana Orang Punya Program Biat Dan Lain Saya Coba Memberikan Ide Kalau Kenapa Tidak Kita Menciptakan Desa Yang Mempunyai Program Untuk Hidup Sehat Jadi Misal Ada Desa Yang Menyediakan Program Hidup Sehat Selama Satu Bulan Bisa Menurukan Berat Badan Sebesar Sepuluh Kilogram Turun Berat Badan Dalam Satu Bulan Gyal Di Desa Kita Sediakan Dokter Gizi Terus Kita Sediakan Fasilitas Tempat Tinggal Makanannya Kita Atur Sesuai Dengan Kebutuhan Gizinya Olahraganya Dan Cakupan Vitamin D Tiap Diterima Dengan Tanah Dan Dalam Waktu Satu Bulan Kita Akan Menekatkan Misalnya Dia Turun 5-10 Kilogram Tergantung Dari Pola Hidup Yang Kita Kendalikan Dengan Dokter Yang Tersediakan Bisa Jadi Salah Satu Program Wisata Yang Cukup Menarik Menurut Kami Luar Biasa Kami Menekankan Semua Desa Punya Potensi Wisata Tergantung Cara Menemukan Potensi Itu Dan Benefit Dari Keunggulan Desa Itu Gitu Ya Tadi Benfit Dari Keunggulan Desanya Betul Oke Karena Kayak Di Kabupaten Bandung Kemarin Kabupaten Bandung Barat Dia Sudah Terkepung Sama Fasilitas Wisata Di Lembang Sudah Cukup Banyak Saya Bilang Gini Pak Satu Yang Kebutuhan Terbesar Sekarang Adalah Kebutuhan Spiritual Yang Dalam Artian Masyarakat Indonesia Itu Karena Mungkin Tekanan Politik Dan Tekanan Pekerjaan Tekanan Hidup Dan lain-lain Berita-berita Yang muncul Di sosial media Yang cukup Mengganggu Mungkin Mereka Butuh Tempat Yang Tenang Untuk Beribadah Jadi Kita Menjadikan Desa Yang Menjadikan Tempat Yang Tenang Mungkin Ada Musola Besar Disitu Mereka Untuk Tahajit Sholat Malam Sholat Tobat Untuk Ngagi Kita Sediakan Tenda Atau Camping Untuk Mereka Beribadah Jadi Mungkin Kalau Sholat Di rumah Tidak Terlalu Tenang Karena Banyak Gangguan Ada Anak Dan Keluarganya Mungkin Terlalu Rame Kita Sediakan Tempat Untuk Lebih Khusus Dalam Beribadah Jadi Pendekatan Pendekatan Bukan Kita Membuat Waterboom Atau Membuat Tempat Wisata Yang Ada Sainis Yang Cinta-cinta Kita Coba Melakukan Pendekatan Berbeda Sesuai Dengan Karakter Desa Dan Kebutuhan Masyarakat Desa Jadi Menarik Sekali Mungkin Bagi Teman-teman Yang Baru Hadir Belakangan Mas Sabin Ini Adalah Pemilik Desa Wisata ID Dan Menjual Istilahnya Kalau Arsitek Menjual Atau Membuatkan Desa Wisata Untuk Desa-desa Di Seluruh Indonesia Yang Tadi Ada Jumlahnya 8.000 Lebih Jadi Apa Namanya Mas Sabin Ini Menawarkan Konsep Gimana Kalau Masing-masing Desa Itu Dibuatkan Desa Wisata Dengan Keunikan Atau Keunggulan Masing-masing Desa Itu Menarik Sekali Saya Pikir Istilahnya Lini Bisnis Yang Unik Dan Juga Banyak Pembelajaran Yang bisa Teman-teman Dapetin Dari Kiprahnya Mas Sabin Dalam Membangun Desa Wisata Berjualan Desa Wisata Untuk Dibangun Seluruh Desa Di Santero Indonesia Iklannya Mas Atau Promosinya Ada Berapa Fersi Di IG Kalau Saya Lihat Ada Beberapa Persis Berapa Jumal Yang Desa Wisata Branding Hmm Hmm selamat menikmati selamat menikmati terima kasih 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 kembali lagi Pak tadi mungkin yang saya cerita motivasinya adalah kepala desa itu yang bisa dipunggir adalah karir politik karir politik oke karir politik sekarang itu kepala desa untuk menjadi kepala desa katanya dana kampanye sudah di atas satu miliar untuk jadi kepala desa modalnya sudah cukup tinggi dan saya rasa motivasi tertinggi mereka bukan hanya terkait selalu duit tapi harus ada legasi harus ada warisan yang diberikan agar bisa menjadi prestasi dan sebagai alat untuk bisa naik ke karir politik selanjutnya tidak sedikit kepala desa yang kemudian mencalonkan diri jadi anggota dewan dan lain karena mereka punya prestasi tidak sedikit kepala desa yang punya nama dan terkenal di Indonesia bahkan sampai masuk di televisi di media-media nasional karena punya prestasi dan yang saya lihat dari itu kan awalnya memang bagian dari bagian dari asumsi saya bahwa setiap kepala desa butuh legasi ataupun setiap pemimpin butuh legasi dan itu ternyata sangat terbukti pada saat saya datang ke desa-desa langsung setiap kepala desa mengira bahwa saya pikir mereka akan membeli harga yang 50 juta yang terendah yang tawarkan ternyata mereka tetap membeli yang 2 juta karena dengan pendekatan yang saya lakukan yang berkat bimbingannya Pak Bas Yudut dengan menunjukkan bahwa ini motivasi yang bisa mereka dapatkan mereka bisa jadi desa mandiri mereka bisa punya pendapatan besar Pak saya sengaja menampilkan kayak angka-angka satu desa di Panglipuran Bali mendapatkan 25 miliar setahun atau desa yang dalam satu tahun cuma dari parkir saja bisa dapat 4 miliar itu menjadi motivasi buat mereka Pak menjadi hak menjadi emosi Pak jadi saya mungkin menyimpulkan Pak yang selama saya kunjungan ke desa-desa dan beberapa perusahaan swasta ternyata saya menjual emosi Pak yang saya jual adalah emosi dari pemimpin entah kepala desa atau perusahaan swasta untuk menciptakan legasinya Pak saya pikir itu keren banget sih Mas Sabin maksudnya faktanya akhirnya Mas Sabin bisa menggali menemukan motivasi tertinggi itu keren banget lah dan kalau istilahnya kita bisa nemuin hot buttonnya tadi ya motivasi tertingginya wah itu pasti istilahnya bisa langsung nancep gitu ya istilahnya kalau kita berburu mau memanah langsung nancep gitu ya dan itu salah satunya saya pikir buat teman-teman yang lain jadi pahami target marketnya lalu juga cari motivasi dari target market itu jadi itu penting sekali itu kalau bisa ketemu dan bisa tajam gitu impactnya yang seperti tadi Mas Sabin bilang wah langsung dia yang tadi kan di awal Mas Sabin bilang apa namanya dari 8 desa atau berapa gitu ya 6 desa sudah langsung pingin beli gitu dan menariknya juga tidak hanya membeli tapi membeli dengan harga yang tertinggi gitu ya dari penawarannya desa wisata jadi itu membuktikan bahwa ujung-ujungnya kalau kita bisa nancepin panahnya ke titik yang lebih tepat impactnya jauh lebih tinggi gitu ya keren-keren Mas Sabin kita ambil pertanyaan dulu ya mungkin ya kita sisipkan dulu ya dengan pertanyaan mungkin dari siapa nih Raisa pertanyaannya ada Ratna ada dari yang Raisen nih Pak ada dari Pak Rafi Dalianto yang sudah Raisen nah itu kita ke Bu Ratna di komentar boleh Pak Rafi untuk open camp silahkan ya baik maaf sebelumnya misalkan game karena dari tadi saya nyoba ada trouble baik terima kasih kesempatannya ini saya izin nanya ke mohon maaf Pak siapa tadi yang desa wisata tadi Abin Abin nah saya juga punya pengalaman di daerah saya itu apa ya yang dijual mungkin itu lebih ke alamnya ya Pak jadi otomatis ke wisata tapi yang jadi masalah itu kayak mungkin ya sama kayak jatuhnya pihak ketiga ya kayak pengelolanya tapi itu apa juga melibatkan masyarakatnya itu dengan yang mengelolanya nanti gitu Pak mungkin yang mengadakannya itu dari pihak ketiga nah tapi di saat pengelolaannya itu lambat laun itu kayak makin gak keurus makin semeraut gitu Pak nah mungkin di desa wisata sendiri ada gak kayak monitoring apa ya mungkin lebih ya kayak monitoring gitu sih Pak kayak pengajakan sekarang berkala Pak wisatanya ini berkelanjutan atau kayak memang di desa wisata ini cuma fokus ke pengadaannya gitu aja terima kasih Pak bisa langsung jawab Pak atau gimana silahkan-silah langsung jawabannya terima kasih Mas Rafrik pertanyaannya bagus sekali jadi mungkin ini Pak yang membedakan saya uniqueness ya Pak ya berkait uniquenessnya mungkin karena saya juga konsultan saya berani klaim bahwa saya konsultan desa wisata pertama di Indonesia dan salah satu uniqueness yang saya tawarkan adalah kita buat ke rencana bisnis selama lima tahun ke depan keemahan dari desa-desa yang sebenarnya rame pada saat viral saja Pak ataupun dia cuma rame pada saat ada ruga desa wisata dari kementeran para wisata untuk kementeran desa adalah mereka tidak punya rencana Pak setelah viral ngapain sih Pak dan itu ternyata tidak terjadi saja sama desa bahkan banyak yang tempat-tempat wisata ini kalau sama seorang setelah bahkan yang cuma bertahan enam bulan terus berganti lagi objek wisata yang berganti tiap enam bulan nah salah satu terutamanya adalah karena mereka tidak punya perencanaan Pak nah visi kami di apa tujuan kami di desa wisata ini itu adalah menciptakan desa wisata yang kreatif berkelanjutan eh maaf kreatif mensehatrakan kami mencoba membuat desa wisata yang kreatif dengan yang mungkin saya ceritakan tadi kayak desa untuk program menurutkan berat badan terus yang kedua berkarifan lokal sesuai dengan tarifan lokal budaya dan anak istri dari masyarakat dan yang ketiga mensehatrakan Pak kami kenapa ambil mensehatrakan karena desa wisata tingkatan hidup kalau tidak berkreatifnya jadi kami mencoba dengan rencana bisnis itu dan yang diintegrasikan dengan master plan kita mencoba mengusun rencana bisnis untuk desa lima tahun ke depan agar kami sama diri Pak nah termasuk dengan kita aktivitas wisatanya berapa cash flow yang masuk dan keluar kayak gitu kita coba buat dan itu mungkin akan kita adakan pendampingan juga per 3 bulan kita akan cek secara bertawa mungkin kita datang langsung atau lewat online nah disitu bisa kami pantau Pak perkembangan dari desa-desanya termasuk apakah mereka tetap konsisten dengan rencana bisnis yang kami buat kami juga menawarkan itu ada namanya pendampingan hospital dari suara putus-putus Mas Abin kalau menurut kami salah satu pengetahuan apakah jelas suara saya Pak jadi sempat putus-putus apakah suara saya lebih jelas sekarang Pak sekarang sudah jelas menurut kami salah satu kunci keberhasilan desa-wisata adalah dengan perlibatan masyarakat dan masyarakat yang akan dilibatkan desa-wisata harus punya bekal hospitality jadi mereka bisa tahu cara menyebut tamu cara melayani tamu dan cara menyajikan makanan buat tamu dan sampai dari datang dan pulang itu si masyarakat harus terlibat dan harus paham karena memang tujuan kami itu menciptakan desa-wisata adalah menciptakan ekonomi baru di desa menciptakan sumber ekonomi baru di desa dan memang salah satu saya belum sebutkan tadi salah satu yang mendasarkan bentuk desa-wisata ini adalah kuatnya Bung Hat Indonesia tidak akan bercahaya karena over besar di Jakarta tapi akan bercahaya karena lilingi desa sisi kami adalah menciptakan ribuan lilingi desa-desa di Indonesia karena seribu lilingi lebih terang dari satu di Jakarta jadi apa namanya tadi pertanyaannya Mas Rafi intinya adalah desa-wisata pun tidak hanya menyediakan plan sampai dengan lima tahun tapi juga mengadakan advisory-nya dan juga monitor-nya kalau soal secara eksekusi perawatannya juga memastikan eksekusi standarnya di lapangan itu apakah disediakan oleh tim desa-wisata atau tim desa-wisata menyerahkan itu kepada pemilik desa tersebut setelah kami membuat master plan sudah ada gambar dan rencana anggarannya kami ada pengawasannya juga jadi misalnya kita sudah membuatkan master plan membuat fasilitas-fasilitas wisata entah masjid ataupun fasilitas wisata yang lain misalnya homestay dan lain-lain itu kami ada sediakan paket penawasan juga nanti kami akan stay di sana untuk menawasi sampai pekerjaan dari penjalan kami selesai kami sediakan paket penawasan juga oke moga-moga menjawab pertanyaannya Mas Rafi kira-kira sudah menjawab atau belum pertanyaannya oke sudah menjawab tapi boleh mengajikan pertanyaan lanjutan gak pak boleh selanjutnya oke ini sebelumnya saya saat ini masih mahasiswa aktif di selesai universitas di Jawa Timur nah saya ini punya apa ya titik kebingungan itu ya saya dalam apa ya sebagai mahasiswa aktif tapi saya juga pengen berbisnis nah itu langkah awal mungkin Pak Abin juga bisa ceritain kayak tim desa wisata ini berangkatnya itu mulai dari mana apakah ada permintaan atau memang sudah membentuk tim nah itu saya kebingungan kayak apakah saya perlu bentuk tim dulu atau saya perlu mencari target pasar dulu ataukah pemodal dulu nah itu mungkin bisa diceritakan Pak gimana langkah pertama apa yang Perintis lakukan ini bagaimana terima kasih Pak silahkan Mungkin langkah pertama mulai dulu Pak saya jujur saya kami membagi timnya Pak ada 3 tim di desa wisata dalam bekerja Pak jadi istilahnya mungkin ada tim dapur kotor dapur bersih dan tim penyajian makanan yang disajikan di meja yang disajikan di meja adalah yang terlihat di Instagram ini terus tim dapur bersih adalah saya dan tim saya yang teman saya Pak Fitra Omar dokter di TBK dan tim dapur kotornya saya berdua sama istri setelah itu kami mulai action Pak mulai menyempurnakan proposal mulai datang ke desa-desa mulai komunikasi ke teman-teman kami ke rekanan-rekanan lama mulai bercerita mulai mendatangi perusahaan-perusahaan mulai bersurat mulai berinam mulai membuat media sosial mulai dari Instagram Facebook Youtube website TikTok itu semua memang intinya sih karena di justi saja modal kami tidak terlalu besar dan kami juga terlalu besar yakin kami dasar dari apa yang saya yakin sama istri bahwa ya ini pasti akan berhasil dan kami akan jalan terus apapun yang terjadi ingatkan kami payahkan dan kami sempurnakan menjadi jadi intinya mulai saja dulu apapun yang terjadi lihat peluangnya lihat masalahnya gimana dan ciptakan solusinya dan action mungkin kayak gitu oke oke moga-moga menjawab ya Mas Rafi ya ini kita mungkin lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari oke kita ambil pertanyaan ya Pak dari Buratna, Lidia dari Kanjabung yang udah bertanya ke Pak Abin pertanyaannya adalah bagaimana proses menentukan fokus utama bisnis konsultan wisata dengan target market tulasi itu kepala desa semua naranya Pak Abin mungkin pertama memang dari diskusi sama tim juga Pak sebelum saya ikut filikresen kemarin sebelum saya ikut filikresen masih bingung apakah saya memilih untuk melanjutkan di Desa Trotuar atau ke desa wisata Pak nah desa wisata ini muncul pada saat saya berbicara di diskusi sama teman Pak yang sama-sama di Desa Wisata ini karena saat marjalan masih di Bandung lagi saya setiga dia bercerita bahwa ada temannya yang pernah ngasih ide untuk bikin konsultan perencanaan desa wisata tapi saya ingin ide tersebut tidak bereksekusi nah basic dia sebenarnya teknis ipil sedangkan yang saya basicnya benar-benar sebenarnya bisa masuk sudah punya pengalaman di perencanaan desa wisata dan juga memang basic saya sebagai seorang master jadi saya lihat peluang itu sebagai peluang dan melihat juga banyak melihat juga masalah-masalah di Desa Wisata dibentuk karena tidak kerencaraan jadi tidak teratur dan saya rasa yang dari semua yang ada di desa pengambil kebijakan tertinggi adalah Kepala Desa dan begitu saya samingkan tadi dengan aspek legalitas dari Undang-Undang Desa No. 6 tahun 2014 memang Kepala Desa punya hak prerogatif penuh untuk mengatur dehanya termasuk penggunaan dana desa jadi saya tidak perlu mencari sampai ke menurut saya tidak perlu saya ekstrim saya harus datang ke Bupati menggunakan rumahnya menyusun jadol dan lain-lain saya cukup datang langsung ke desanya datang langsung ke kantor desa dan Kepala Desa yang pasti ada di situ karena memang ternyata Kepala Desa itu sangat jarang dikunjungi sangat jarang dikunjungi karena orang lebih sering ke Bupati lebih sering ke Camat dan begitu saya datang itu peluang mereka sangat menyebut baik mereka sangat ini Pak mungkin ada hal satu hal yang belum dimiliki yang menurut saya cukup menjadi unitnya saya Pak karena saya ke desa-desa itu Pak ini mungkin bisa kelihatan saya ke desa-desa itu langsung datang Pak langsung datang ke desa dan membawa proyektor sendiri Pak saya bawa proyektor sendiri dan saya langsung presentasi sama Kepala Desa salah satu keseriusan mungkin Pak karena Kepala Desa itu sangat jarang dikunjungi sebenarnya paling yang jualan produk mungkin kayak kontraktor-kontraktor yang datang langsung menembak minta duit Pak itu preman-preman saya datang menawarkan solusi ke mereka jadi memang saya datang itu alhamdulillah begitu saya datang ternyata mereka menerima suaranya putus-putus Mas Abin sorry solusi dan tidak apa istilahnya sampai Kepala Desa ngomong sampai Kepala Desanya ngomong kayak gini Pak baru datang sekarang suara saya jelas Pak ya sudah jelas kembali jadi tadi terputus-putus sampai jadi ini saya langsung ke desa Pak saya bawa proyektor sendiri sudah jelas Pak sudah jelas jadi ini salah satu unitnya saya untuk marketing saya apa pendekatan saya ke klien saya saya bawa sendiri berpakaian lengkap branding desa-wisata yang saya pakai saya langsung datang ke desa-desanya karena saya sudah tahu target market saya begitu saya datang pun Kepala Desa juga sudah siap sebenarnya walaupun saya tidak pernah ada jenis karena dia tahu bahwa saya konsultan desa-wisata dia langsung menerima dengan tangan terbuka langsung menghidikan tempat dan menyuruh meminta saya persentase ya menarik sekali oke Bu Ratam itu masih ada pertanyaan lagi mungkin kalau mau open cam untuk pertanyaan keduanya silahkan sepertinya saya bercangkan aja untuk pertanyaan dari Bu Ratam untuk pertanyaannya ke Pak Best kami punya produk susu olahan susu pastarifikasi dan yogurt saat ini kami belum menentukan target market tapi juga belum bisa mendeliver value produk kami sehingga di pasar selalu dibandingkan dengan produk UHT yang merupakan produk yang berbeda mohon arahan ini Pak bagaimana oke terima kasih pertanyaannya jadi gini ya kalau kita punya produk lalu kita sementara ini belum punya value dan brand positioning nah itu langkah pertamanya harus kita ciptakan value dan brand positioningnya gitu ya nah setelah nah setelah langkah pertama itu kita ciptakan value dan brand positioningnya lalu kita harus aktifasi nah itu kata kunci keduanya aktifasi langkah keduanya harus aktifasi jadi seberapapun kita punya seberapa tajamnya kita punya value tapi kalau kita tidak aktifasi itu sama aja gak akan nyampe kepada konsumen kita nah berarti apa yang harus kita lakukan adalah ya kita harus mengaktifasi itu mengetahui target market kita siapa lalu juga bobot dari pesan kita itu seberapa besar dan di media yang mana nah jadi ya untuk Buratna Lidia disini ya harus kita aktifasi value produknya ya kalau udah diciptakan jadi jangan sampai hanya sebatas pada ruangan kantor kita gitu ya ruangan tempat kerja kita value itu justru itu harus di istilahnya ditransmisikan ke target market kita ya karena kalau enggak ya brand kita tidak dikenal brand kita atau produk kita tidak dikenal akhirnya ya pasti kalau dalam persaingan siapa yang jauh lebih dikenal dan jauh lebih dikenal dan meyakinkan itu yang akan lebih banyak dilirik seperti itu ya moga-moga menjawab ya Buratna Lidia oke ada lagi Raisa tanyaan oke untuk pertanyaannya udah belum ada lagi jadi teman-teman yang mungkin punya pertanyaan boleh drop pertanyaannya disini ya untuk kita bisa diskusikan bareng Pak Bas ataupun Pak Abin nah teman-teman semuanya Pak Abin tentunya punya cerita yang menakit banget ya di malam hari ini dan terima kasih banyak nih Pak Abin untuk berbagi insight di malam hari ini udah sharing juga kata-kata-kata semuanya dan disini juga ya Pak nanti kita untuk sharing di youtube business.id nih seputar cerita dari pembangunan value-nya nih dalam membangun desa wisata jadi teman-teman semuanya nanti kalau menonton rekamannya bisa banget nanti cek ke youtube business.id ya tapi sebelum kita mungkin ke pertanyaan lain ya Pak boleh banget ya Pak ceritain dulu nih kita mau dapet insight lagi nih Pak seputar pembangunan value-nya apa aja sih Pak masalah-masalah yang mungkin teman-teman bakal hadapi nih Pak saat pembangunan value ataupun step awal dulu nih buat teman-teman semuanya yang masih awal banget atau pemula banget di dalam membangun value sederhana Pak Abin ya jadi saya ada 4 poin yang sering terjadi ya dari apa namanya buat teman-teman yang sudah membangun atau menciptakan value ya ada 4 hal tapi sebelum saya share itu saya ingin pertama mengucapkan terima kasih dulu nih buat Mas Abin ya yang sudah bersedia sharing saya rasa ini pembelajaran yang apa namanya tak ternilai ya terlalu besar nilainya untuk teman-teman sekalian ya tadi dari apa yang di share dan secara konteks itu tentu akan sangat relevan untuk semua jenis industri atau kategori yang tadi disampaikan hanya bisa jadi situasinya yang membedakan dan itu yang harus teman-teman cari keunikan dari masing-masing kategori dari apa yang disampaikan oleh Mas Abin gitu ya kita sebenarnya banyak ya cerita alumni suksesnya memang disini sukses bukan berarti sudah sukses seperti tadi Mas Abin bilang gitu ya sukses dalam kita mencanangkan perencanaan itu dan sukses sudah melihat hasilnya jadi kata-kata sukses ini bukan kata akhir dan kata absolut ya sukses gitu ya tapi dengan apa yang kita sudah rencanakan sudah kita rancang kita implementasikan dan menunjukkan sebuah apa namanya hasil itu bagi saya sudah merupakan kesuksesan awal dan moga-moga dengan ini dijalankan secara konsisten ya kembali ke Mas Abin dengan desa wisatanya moga-moga akan jauh-jauh lebih apa namanya mendapatkan return atau mendapatkan hasil yang lebih besar dan lebih apa namanya meaningful gitu ya saya harap seperti demikian ya lalu kembali ke empat topik yang apa empat faktor yang sering terjadi yang terlewatkan atau belum kuat bagi teman-teman yang sudah punya value ya yang pertama adalah target market target market jadi dalam marketing dan juga dalam value creation itu penting sekali mendefinisikan siapa target marketnya dan ini kadang-kadang banyak yang belum tajam gitu ya walaupun sudah di segmentasi tapi masih terlalu luas sehingga target market itu tidak terdefinisi dengan baik sehingga kita untuk nyari motivasinya pun masih sangat lebar gitu ya berbeda dengan yang tadi Mas Abina Alami sudah tahu kepala desa dan kepala desa itu motivasinya tertinggi apa itu bisa tajam gitu ya jadi kita harus menentukan target market yang setajam-tajamnya sehingga kita bisa menemukan motivasi yang juga setajam-tajamnya gitu ya itu yang pertama target market definisikan dengan tajam yang kedua adalah fokus dari lini bisnis banyak yang saya temuin bahwa teman-teman yang punya bisnis yang skalanya masih kecil tapi lini bisnisnya itu lebih dari satu nah jadi kalau lini bisnisnya lebih dari satu pasti ada dong keterbatasan resource atau sumber daya ya anggapnya sumber daya itu adalah uang saya juga tadi bicara dengan salah satu peserta di triple value business camp ya tadi siang ya itu juga begitu jadi dari perjalanannya itu sudah punya lini bisnis lebih dari satu pertanyaannya adalah kalau saya mau membangun value itu value yang mana gitu nah dengan segala keterbatasan kita paling tidak harus menentukan dulu yang pertama atau yang satu-satunya dulu nih yang mau kita bangun itu yang mana alias fokus kita harus jelas karena menciptakan membangun value itu apalagi bagi pemular yang belum berpengalaman itu membutuhkan usaha dan fokus yang tajam gitu ya sebelum nanti kita akan mengeksekusikan dan membutuhkan sumber daya yang juga tidak sedikit gitu ya yang harus dialokasikan dan difokuskan kepada lini bisnis yang mana ya jadi yang kedua poinnya adalah fokus di lini bisnis yang mana kalau teman-teman punya lini bisnis lebih dari satu jadi harus ditentukan fokusnya yang mana dalam hal ini kalau kita ambil contoh dari Mas Abin jelas sekali ya bukan lini bisnis lebih dari satu tapi dari dua tiga opsi sebelumnya akhirnya ditentukan bahwa saya mau fokus dengan membangun desa wisata dengan target marketnya jelas para kepala desa di Santero Jagat Indonesia ini nah itu enak sekali fokusnya dan tidak melenceng ke oh masih mau membangun trotoar gitu ya dengan target market yang bergebeda pula jadi penting sekali yang namanya fokus yang ketiga adalah market size nah ini juga yang sering kita bahas tidak hanya di value creation tapi di SBM ya dan juga di workshop workshop business ID lainnya teman-teman masih jarang yang tahu dan jarang menghitung sebenarnya market size-nya atau potensi marketnya itu berapa besar itu masih banyak yang belum menghitung sehingga merasa sudah ingin oh saya sudah puas di sini dan saya ingin melirik atau memasuki ke market yang berbeda dan yang kebanyakan sering setelah kita bantu cek ternyata market share-nya atau pangsa pasarnya itu masih kurang dari 1% di kategori tersebut alias apa maksudnya itu market share-nya itu baru 1% kan kecil sekali dari total market yang sebenarnya 100 kali dari jualannya kita gitu ya pertanyaannya adalah kalau kita masih sangat kecil bukankah sebaiknya kita apa namanya memfokuskan daya upaya usaha uang dan sumber daya ke market itu yang bisa kita kembangkan jauh lebih besar dari market share yang kurang dari 1 menjadi 5% aja sebenarnya apa bisnis kita sudah akan bertumbur 5 kali lipatkan gitu ya jadi poin ketiga adalah soal market size pahami dan hitung berapa besarnya dan sekarang teman-teman seberapa besar sehingga bisa menakar sebenarnya potensi untuk kita bisa kembangkan bisnis kita seberapa besarnya oke terus yang keempat ini hubungannya tadi dengan pertanyaannya Buratna activate nah kadang-kadang kan kita hanya berpuas diri gitu ya udah bangun ciptakan value tapi kita tidak aktifasi kita perlu aktifasi jadi tidak ada gunanya kita punya value yang kita turunkan ke brand positioning nanti kalau yang belum belajar soal value creation kita harus turunkan ke brand positioning lalu dari brand positioning itu kita aktifasi di brand kegiatan branding namanya dan juga di strategi marketingnya kalau itu aktifasi tidak dijalankan sayang gitu percuma karena ujung-ujungnya nanti target market kita tidak hanya tidak mendengar kita tapi juga akhirnya tidak mengenal kita kalau mereka tidak mendengar dan tidak mengenal kita boro-boro akan dibeli gitu boro-boro akan dipertimbangkan untuk dibeli ya jadi itu mungkin empat hal yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman disini yang suka kelewat atau terlewati dari para marketer atau para pemasar di tingkat entrepreneurship ini ya saya ulangi lagi yang pertama adalah target market yang kedua adalah soal focus yang ketiga adalah soal market size yang keempat adalah soal aktifasi dari value dan brand positioningnya mungkin itu ya yang bisa membantu teman-teman ya malam ini dan semoga ini banyak manfaatnya buat teman-teman ya nah kita akan terus di business ID membantu teman-teman dalam hal dalam acara business Q&A dalam acara business forum yang kita adakan atau